Banyak yang mengatakan bahwa nanti setelah Pak Jokowi itu dipimpin seorang wanita. Dari Romo Edy sendiri bagaimana itu? Jika kita melihat orang tersebut dalam keheningan orang, sanggagas opo-opo, artinya dalam berkegiatan lumrah, seperti pada umumnya. Tapi ketika sudah maneges, maka hilang watak orang tersebut. Dia seolah seperti tonggak atau batu yang tidak bergerak, walaupun ada angin, walaupun ada gempa. Contoh Mbah Marijan. Meskipun banyak orang yang sudah diungsikan almarhum Mbah Marijan, beberapa orang yang menjemput beliau tetap tidak mau. Dan ketika rame-rame dia bertafakur, bersujud ke hadapan Allah SWT. Mohon untuk dihentikan gempa itu. Maka beliau pun meninggal dengan keadaan sujud. Semoga Mbah Marijan menjadi sorot-sori taulat dan kita semua orang Jawa. Dan semoga Mbah Marijan menjadi umat yang khusnul khotimah. Amin. Orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan, apakah nanti matinya bisa dikatakan mati sempurna? Atau ada juga yang istilahnya muksa gitu. Bisa dijelaskan. Kamuksan itu sejauh saya melihat sampai saat ini. Di jaman kehidupan saya. Tapi, jadi di jaman kehidupan saya, saya belum pernah tahu yang bagaimana namanya muksa. Tapi, eyang-eyang atau bapak saya pernah bercerita bahwasannya buyut saya. Si Joyo Sumarto itu meninggalnya tanpa bekas. Jadi, dalam sentong yang terselorok, diseloroki dari luar itu, tidak ada jendelanya waktu itu. Tapi, di dalam yang ada tinggal celana, baju, sarung, dan sabu otok serta belangkonnya. Nah, jasadnya tidak ada yang tahu entah kemana. Namun, konon, bapak-bapak saya, bapak saya dan saudara bapak saya pernah ditemui. Namun, saya sendiri belum pernah ketemu. Juga tidak tahu bagaimana wajah serta rupanya, Mbak, Joyo Sumarto tersebut. Itu yang disebut muksa. Tapi, senyampang yang saya, sejauh ke kehidupan saya, belum pernah tahu yang namanya muksa. Kembali menjawab tentang pertanyaan, apakah bisa mati sempurna? manusia hanya bisa melihat sempurna dan tidak itu Allah yang akan menerima, yang akan tahu. Terkait dengan muksa tadi, Romo, apakah setiap manusia itu bisa mati muksa? setiap manusia bisa dengan catatan, mereka juga berlaku bersih. Dalam artian bersih, jangankan dengan sesama manusia, dengan makhluk lain tidak pernah menyakiti. misalkan dicokot lemut, atau digikit nyamuk, ya sudah ditaplek, ada semut barisan, ya nyimpang, ngidek suket, ya gaginan, ya jaluk sepura. Seperti itu. kan mungkin penjeningan juga pernah tahu, bahwasannya orang dulu itu ada yang akan menyabit rumput, istilahnya ngarit, itu berdoa dulu. Jaluk sepura, kalau si suket mau. Kau tak babat, kan aku pakani rojokoyo. Orang aku nyonyo, kui panjang kodratmu, dati pakani rojokoyo. Niki, terkait dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan, oh iya. Jika dilihat dari sisi spiritual, kedepannya setelah dipindah ke Kalimantan itu, akan semakin baik ataukah sebaliknya? Mas, kalau saya optimis, optimis akan semakin baik. Secara logika, ibu kota Jakarta itu sudah penuh. Penduduknya sudah padat. Tidak mungkin pemerintah harus mengurai penduduk untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Dan, ekonomi Jakarta sudah berjalan. Roda ekonomi di Jakarta sudah bagus. Nah, lantas, perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Maka, saya optimis bagus, karena, baik, karena apa? Memang, saat sekarang, masih dalam kondisi sepi. Jarang penduduk, namun, yang namanya kota, pusat pemerintahan, nantinya akan datang para urban mencari kehidupan yang baru di sana. Yang makin lama juga akan menyamai dengan ibu kota. Itu yang pertama. Lantas kedua, Kalimantan sukunya, suku asli Kalimantan masih berpegang teguh pada adat dan tata cara yang dianut. Sehingga peradabannya sangat kental sekali. Sementara, Nungun Sewu sekali untuk di Jakarta sudah terlalu maju. bahkan lebih condong ke barat-baratan. Saudara kita yang betawi saja hampir kehilangan budayanya. Ikut-ikutan budaya yang ekspor, apa, impor. Ikut-ikut budaya impor, kalah dengan budaya impor. Meskipun yang saudara kita di dalam betawi masih mempertahankan tapi gaya hidupnya tetap metropolis. Beda dengan Kalimantan yang masih kental sekali. Jadi intinya akan semakin membaik. Semakin membaik. Bahkan itu yang nantinya akan menjadi barometer persatuan negara-negara. Mengapa demikian ketika saya mengikuti upacara penempatan air dan bumi dari berbagai provinsi. Ritual Kendini Nusantara itu bagi penjenengan atau adik-adik kita yang tidak pernah mengungkap buku sejarah maka itu dianggap yang pertama kali. Padahal sebenarnya sudah. Sudah berdirinya Kraton Suro Kartohad Diningrat pindah ke Kartosuro Diningrat dari Kartosuro pindah ke Suro Kartohad Diningrat itu pernah ada di Tugu Tugu Solo itu di bawahnya tempat menanam apa tanah dari berbagai bupati-bupati Patmonco Negoro pada masa itu dan Alhamdulillah Solo bisa berjaya hingga sampai detik-detik ini Kasunanan Sulokarta Diningrat gitu dulu pernah dilakukan seperti itu betul termasuk ketika sumpah Palapa Patih Gajah Mata juga pernah melakukan hal yang sama jadi yang dilakukan oleh pemimpin kita pemimpin negara kita Pak Jokowi itu kalau saya boleh ngomong ya mengedak laku artinya meniru perjalanan pendahulunya memang banyak yang mengatakan seperti itu Romo kedepannya akan semakin membaik amin semoga banyak sesepuh yang mengatakan bahwa ini terkait dengan Pilpres 2024 Romo banyak yang mengatakan bahwa nanti setelah Pak Jokowi itu dipimpin seorang wanita dari Romo Edi sendiri bagaimana itu kalau saya laki dan perempuannya tidak jelas gambarannya tapi dari unsur ratu lanpatie jadi artinya ratu lanpatie itu kalau diterjemahkan presiden dan wakilnya gitu ya iku sejowo masih trajawa masih trajawa jadi ini masih akan dipimpin oleh ratu jowo ratu neratu utomo patie patih linue dan kenapa presiden indonesia selalu yang terpilih itu orang jawa rata rata ya mungkin juga karena pertama itu tidak tidak aneh karena kita memang masih ada di pemerintahan nusa apa jowo sining bumi jowo tidak tahu nanti entah lima tahun apa atau sepuluh tahun yang akan datang lanjut mas adakah unsur spiritual dalam terpilihnya orang jawa sebagai presiden tentu orang jawa orang jawa itu tidak pernah terlepas dari spiritual janji dalam nun sewu ini agak kemunjuan saat janji dalam kanjeng ratu kidul dengan panembahan senopati kala itu ya ingsun bakal ngemong trah turun panembahan senopati nganti bumi jowo lah dari sini itu mungkin kalau ditarik garis benang merahnya yang ada kaitannya dengan orang jawa ya dari situ itu terus itu rombok kenapa selalu dikaitkan sama ratu kidul terus tiap presiden hidup rat itu artinya jagad jagad tuh itu tunggal ye terus kidul kui papaning samudra sing jembar jadi kenapa kok kudut sabun presiden utawa ratu kok dikaitan kera ratu kidul ini dadi ratu ku indweo ati sing jembari kaya samudra jadi samudra kuwi onok sangkrah ditompok onok batang ditompok onok iwak apik ditompok onok iwak Allah ditompok ku sediharani adil poromarto keadilan sosial bagi seluruh rakyat indu Indonesia ya